Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita memasak jamur tiram Pertama-tama kita suwir-suwir jamur tiramnya Kita buang bagian yang keras Kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih Kita tunggu selama 3 menit ya Cara ini supaya jamurnya tidak berbau langu ya teman-teman Nah setelah 3 menit Kita masukkan ke dalam air dingin ya Kemudian kita peras Nah seperti ini teman-teman Kita siapkan bumbunya Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih Nah ini aku tambahkan bunga bawang atau putut Satu gencam ya teman-teman Lanjut kita iris semua bahan yang tadi Kita tumis semua bumbunya Kita masukkan pudutnya Yang telah kita tuji besi ya Kita aduk terus sampai layu Kemudian kita masukkan jamur tiramnya Kita aduk-aduk terus sampai bumbunya merata Nah ini dia aku tambahkan saori saus tiram satu bungkus Kita beri sedikit air Lalu kita aduk lagi Tambahkan kecap bango Secukupnya ya teman-teman Sesuai selera Entah kenapa aku tuh suka yang merk ini Untuk tumisan itu sangat cocok sekali Aku tambahkan lagi sedikit air Supaya tidak gosong Aku aduk terus sampai Matang ya Sampai daun pudutnya itu empuk Aku tambahkan juga setengah sendok makan garam Dan satu sendok makan gula pasir Hmm ini rasanya Sudah mantep Pedas Asin Manis Wah Bikin nambah nasi berkali-kali Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba Selamat mencoba